And welcome to my house, baby take control now, we can't even slow down, we don't have to go for a while, welcome to my house. Saya tahu sekali di sini pasti banyak yang ingin berkonsultasi langsung sama saya, ya kan? Ya kebetulan saya adalah Dr. Bubar dan pada pagi hari ini saya membuka jasa konsultasi gratis untuk Anda semua yang penasaran. Tapi mohon maaf ini untuk 5 kalimat pertama ya, setelah berikutnya nanti akan ada biaya. Jadi siapapun yang ingin konsultasi sama Dr. Bubar bisa langsung tanya sama saya seputar kesehatan, kecantikan, atau segala macam karena saya dokter spesialis segala rupa. Silahkan. Jadi nanti apa aja pokoknya seputar kesehatan, karena kan ini memang saya sudah dapat gelar dokternya. Oke, Bubar ini ada teman saya yang mau konsultasi. Maksud saya Dr. Martin, saya. Kenapa Bubar? Ini dia, teman saya ini, dia seorang dokter, tapi pengen konsultasi gitu. Saya dokter Andes. Ini apa? Ini aduh, ini ada tadi iseng ada yang... Katanya dokter ya? Nggak, ini anduk, anduk ini. Kok anduk? Kok nggak ada bulu-bulunya? Nggak ada ini, anduk, anduk. Nggak, itu salah denger kok. Saya cuma lagi ini aja, bercanda aja. Jadi aslinya? Nggak, saya Dr. Martin. Ini dokter benerannya. Pokoknya bilang-bilang dokter lagi. Masa saya bercanda-bercanda pura-pura jadi dokter, nggak mungkin dong. Sini, ya boleh-boleh. Nggak boleh kok, itu profesi. Jangan bercanda-bercanda. Nggak boleh, saya itu. Nggak boleh. Jadi sebenarnya mengkonsultasi siapa, bukan? Saya, saya sebenarnya saya. Oh, mengkonsultasi. Saya tuh udah lima tahun, pilek tuh nggak sebuah-sebuah dokter. Makanya dokter dia dijuluki Miss Leho. Karena dia lima tahun nggak berhenti. Itu gimana sih dok? Itu sebenarnya takutnya ada penyakit apa gitu dok. Tapi Miss Leho pernah ke dokter atau misalkan pernah diobatin, udah pernah? Oh, aku tuh udah bolak-balik, bolak-balik ke rumah sakit, ke klinik. Sudah ya, sudah pernah. Oh, di depannya aja sih aku. Oh, di depannya aja. Sudah, di depannya. Mudah-mudahan diraja ya. Jadi untuk kasus-kasus pilek yang terlalu lama, memang ini menjadi suatu perhatian. Karena memang banyak-banyak kasus ya. Berarti aku harus diperhatiin dong. Bisa aja dong. Jadi, kalau misalkan kasus pilek terlalu lama ya, dan memang dia sudah diobatin, tapi tidak ada pengurangan sama sekali. Jadi ada kasus-kasus di bagian Amerika Serikat ya. Itu ada kasus-kasus langka yang kita sebut dengan kebocoran cairan cerebrovascular. Oh, seram sekali ya. Kebocoran di bagian mana langsung? Di bagian otak. Nah, cairan ini fungsinya memang dia di dalam otak ya. Di sekitar otak, fungsinya untuk meredam. Jika otak ada benturan, atau misalkan kita jatuh, itu biar otaknya itu nggak langsung trauma, langsung ke kena bagian tengkorak. Aduh, itu bisa jadi kayak pilek tidak sembuh-sembuh. Jadi, kalau misalkan kebocoran itu, jadi si cairan cerebrovascularnya itu ya, jadi dia mengalami kebocoran karena pertama. Bisa karena kasus infeksi, bisa yang kedua karena tumor, atau yang ketiga karena faktor trauma, karena jatuh. Jadi, emang harus dicek ya dok ya, sembarangan, apalagi pileknya bisa lima tahun. Oh, itu terlalu lama. Apakah itu bukan karena alergi dong? Nah, bedakan pilek ada karena alergi, atau misalkan karena kebocoran tadi cairan cerebrovascular ya. Kalau misalkan kebocorannya dari otak, itu biasanya dia dikasih obat sama, dikasih obat alergi, udah ke dokter, dia nggak ada pengurangan sama sekali. Nggak ada pengurangan sama sekali. Atau sinus mungkin? Sinus juga bisa juga kan? Kalau misalkan sinus kan biasanya dia ada bersin-bersin pada pagihan. Dia punya ada faktor predisposisi, artinya memang dia punya alergi. Karena dari debu, kalau misalkan faktor dingin bisa. Tapi kalau misalkan kebocoran dari otak, itu dia nggak dipengaruhi sama itu. Tapi udah nggak lagi yang namanya bolak-balik di depan gitu aja, aku harus cek banget. Coba cek deh ya. Jadi aku cek dulu ya dokter, biar aku dapat tengoknya. Lagi baca mantra nih kan. Oh, disiulin. Nggak, ditiup. Ditiup kok bunyi? Nggak tau itu gimana keluarnya itu. Oh, mungkin ini metode baru. Iya, soalnya. Aduh, maaf. Iya. Oh, cek. Aduh. Memang pengaruh dari ininya sih. Kalau saya nggak pegang gelas, nggak bunyi. Kalau pegang gelas? Berarti pengaruh gelas ya? Iya, 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 iya. Coba, coba, coba. Coba dok, coba dok. Kalau dokter gimana? Coba kalau dokter. Benar, benar. Pengaruh gelas. Duruti, duruti. Ini penyakit langkai. Ini penyakit langkai. Penyakit langkai nih. Penyakit langkai nih. Saya juga nggak bisa ngobat. Boleh dijelaskan dok? Bahaya katanya kalau meniup-meniup makanan begini ya? Katanya kalau panas kan ditiup dulu biar dingin. Nanti kalau udah dingin, diemin. Jangan dimakan. Oh, gitu. Sebenarnya kalau misalnya peniupan lagi makanan panas atau dingin, sebenarnya sih nggak masalah ya? Nggak apa-apa. Kalau misalkan, tetapi, kalau misalkan penularannya, misalkan kita punya batuk lagi misalkan lagi ada penyakit, ya kalau misalkan kita tiup-tiup itu infeksinya ke makanannya sama minumannya. Oh, gitu. Jadi sebetulnya kalau nggak ada sakit, nggak apa-apa ditiup. Sakit sih sebenarnya, tetap aja dihindari. Karena memang kan kita nggak tahu kita punya penyakit atau apa. Karena memang ada penyakit-penyakit yang kita tidak terdifeksi. Kita nggak tahu kita lagi sakit atau apa. Kan seperti itu. Daripada cuma untuk mendinginkan, ditiup-tiup, ada resiko mendingan kan lihat dokternya. Nanti yang panas kan jadi dingin. Dan katanya meniup makanan juga itu pada bilang dianggap sesuatu yang tidak sopan. Benar. Oh, gitu. Di Amerika, meniup makanan yang masih panas untuk mendinginkannya itu dianggap tidak sopan karena mereka cenderung menunggu sejenak makanan atau minuman hingga suhunya tidak panas baru disantap. Oh, gitu. Jadi lebih baik diaminin aja dulu. Daripada di... Itu katanya nggak sopan. Tapi tiap kali kita makan bareng sama Pak Aji begitu. Saya nggak tiup. Saya tunggu, abis Pak Aji dulu. Iya, sih. Kan? Ya, kadang-kadang memang susah juga, ya. Wah, terima kasih banyak, loh, ya. Informasinya bagus sekali. Aduh, kalau gitu saya mau ini dulu, ya. Iya. Iya, kopinya. Saya mau seduh lagi. Iya. Biar panas. Biar panas, tiup lagi. Saya tunggu. Iya, jangan ditiup. Saya tunggu, saya minta orang lain tiup. Iya, iya, sama aja. Terima kasih, loh, ya. Iya, iya. Busik, ya? Busik, busik, busik. Busik, ya? Kenapa? Kenapa busik? Ini kayaknya. Itu, kalau tempat tidur kotor gitu, itu apa, ada apa, buat kesehatan itu berpengaruh nggak sih? Loh, sangat berpengaruh. Oh, gitu. Iya. Kalau misalnya tempat tidurnya kotor, ya, kita nggak bisa menjaga hijinnya, itu kita sebut ada namanya kutu. Nah, kutunya apa nih? Kutu, kita sebutnya kutu busuk, kutu kasur. Atau kutu kupret mungkin, Pak. Kutu kasur, kita sebutnya kutu busuk, ya. Nah, memang kenapa dinamakan kutu busuk, ya? Karena memang dia menghasilkan bau busuk, kalau misalkan jumlahnya berlebihan, gitu. Oh, iya, iya. Nah, kenapa gatel-gatel kayak gini, coba? Nah, karena memang di kutu busuk itu, dia kalau misalkan hinggap, ya, di bagian kulit, dia menghisap darah manusia. Oh, kayak nyamuk dong. Ngeri. Kayak nyamuk, benar. Nah, bedanya apa nih, nyamuk sama kutu busuk? Nah, bedanya apa? Dia sama-sama menghisap darah memang. Oke. Ya, cuman kalau misalkan kutu busuk ini, memang dia kalau misalkan kita lihat, polanya merah-merahnya, kalau kutu busuk, dia biasanya dia ada garis lurus atau misalkan bergrombol. Dia bisa hidup, gak makan, gak ada darah manusia selama lima bulan. Kutu busuk itu? Iya. Lima bulan gak ada apa-apa, bisa hidup, tuh. Cuma, makanya harusnya dibersihin kasur itu. Kasur. Belum bersihin kasur, 10 tahun sekali. 10 tahun sekali. Ada lagi, loh. Ada lagi kutu yang bahaya. Apa itu? Kutu busuk. Kalau makin lama saya disini makin kacau. Aduh. Terima kasih-berasih. Terima kasih. Ya, makasih, dokter. Padahal baik lagi. Tadi kita mau ya? Tadi udah cek. Kata yang gak ada masalah. Aku pilaknya tuh ternyata gak lima tahun full, jadi cuman kayak sebulan sekali. Yang masalah otaknya kayaknya. Iya. Otaknya masalah, ya? Wah. Aduh, bersin. Bersin. No, itu batu. Batu, banget ya? Ternyata jenis-jenis batuk banyak ya, dok. Banyak. Kalau tadi pilak, sekarang batuk. Batuk. Batuk aku emang kayak gitu jenisnya. Cuman gitu? Ada yang... Jadi bisa gak sih indikasi jenis batuk sama penyakit yang diderita bisa ada hubungannya juga gak sih? Sebenernya ada hubungan dan tidak ada hubungan ya. Kita harus tahu dulu nih, kita kenapa batuk. Nah, batuk itu adalah refleks fisiologis tubuh ya. Fungsinya untuk mengeluarkan ada sesuatu di dalam tubuh kita atau di, apa namanya, saluran pernafasa. Biasanya bukan pilak aja sih sebenarnya ya. Orang-orang yang punya riwayat alergi yang tadi saya sebutkan, dia memang di bagian mukus atau di bagian saluran tenggorokanya kan ada lendir namanya. Nah, mukusnya itu terlalu berlebihan. Nah, kalau mukusnya berlebihan, otomatis kita mengeluarkan mukus itu harus. Jadi kalau orang, kalau misalnya kita lagi ke selama orang, mukus lu berlebihan. Itu ada lagi batuk asma ya, dok ya? Kalau misalkan asma memang dia sama aja sih ya. Sama kayak rinitis yang tadi saya bilang. Pertama memang dia ada grading-nya. Yang pertama rinitis, karena misalnya alergi obat, alergi debu, alergi dingin. Nah, kalau tidak diobati nanti jadi sinusitis, kalau gak bisa jadi asma. Seperti itu. Jadi, sama aja batuknya kronis dan bunyinya kalau misalkan asma dia bunyi mengi. Jangan sebutnya mengi, wheezing. Biasanya dia, ada lagi batuk karena asam lambung. Ini biasanya dia alami orang-orang yang mengalami GERD ya. GERD, iya benar. Nah, ini nih, dua laki-laki ini kan punya GERD. Eh, masanya itu. Laki-laki ini. Lampung naik ke tenggorokan, terus kita batuk. Benar. Sampai batuk-batuk itu. Sampai batuk-batuk. Kenapa? Karena memang kita sebutnya dengan GERD ya. GERD itu apa? Gastroesophageal reflux disease. Itu gak enak banget itu. Enak banget itu. Ini Pak, dua-duanya. Oh, kenapa dua-duanya? Parah, parah. GERD. Tapi ternyata itu gak ada obatnya dong, GERD itu. Jadi obat itu cuma kita mengatur pola makan, pola pikiran, dan olorraga. Tapi aku udah kasih tau, Pak Cey. Dan sekarang dia benar-benar, aku setiap minta makanan, gak pernah dikasih. Karena dia lagi ngejaga banget makanan. Oh, ngejagain ya. Ngejagain itu ya. Ngejaga pola makan ya. Ada lagi, ada lagi bau. Bau apa itu? Batuk akibat obat. Singkat. Minum. Bau. Bau, maho, maho. Obat pekanan darah tinggi biasanya mengibatkan batuk kering. Jika batuk muncul, ternyata parah harus meriksa buru-buru ke dokter nih. Gitu gitu ya dokter. Karena memang 20% obat-obatan darah tinggi itu bisa menyebabkan efek samping. Sebenarnya efek samping itu, batuk kering biasanya. Iya, iya. Nah, tapi harus konsultasi ke dokter lagi. Memang kalau misalkan batuk keringnya dia sampai mengganggu aktivitas, sebaiknya diganti sama obat yang lain. Jadi kita harus tahu gitu. Maksudnya kan ada banyak obat-obatan yang gak sesuai dengan kondisi tubuh kita. Akhirnya mengakibatkan efek samping. Kalau yang efek depan. Efek depan. Efek depan beda lagi kalau itu. Makasih. Apa kabar? Tadi gak ketemu lagi? Oh, gak ketemu lagi ya? Tadi gak ketemu lagi. Apa kabar lah. Ini mau di-cube lagi, bunyi lagi nih? Enggak. Kalau tadi kan panas. Aduh, maaf dong. Waduh, waduh. Bobo esnya kenapa nih bobo esnya? Ninin, 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 dingin, 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 dingin. Oh, ini saya mau nanya nih hubungan sama es batuk. Katanya kalau kita diet es batuk tuh bagus ya? Es ini kan ini suhunya dingin. Kalau misalkan masuk ke tubuh kita, kita membutuhkan proses metabolisme. Artinya kita membutuhkan biar es ini suhunya dengan tubuh kita sama. Nah, makanya kita membutuhkan metabolisme pembakaran yang berlebih gitu. Oh, jadi kalau suhu tubuh kita sama ya? Sama. Tapi kalau perasaan kita sama. Oh, sama dong. Jadi maksudnya gimana dong kalau kita makan, kita sambil ngunyai es batuk gitu? Nah, gini. Sebenarnya banyak ya. Versinya tuh banyak. Beberapa penelitian ada yang sebelum makan biasanya. Dia sebelum makan biasanya dia makan es batunya. Atau misalkan dicampur dengan air dingin. Atau misalkan dicampur sama jus. Nah, seperti itu. Buahnya di jus, terus dikasih es batu. Nah, memang yang tadi saya baca juga ya. Jadi 20% ya penelitian itu membuktikan kalau misalkan makan es batu sebelum makan ya. Itu meningkatkan metabolisme basal. Artinya metabolisme adalah pembakaran di seluruh tubuh kita. Kita bernafas, kayak misalkan tidur. Itu kita membutuhkan metabolisme gitu. Jadi ini 20% meningkatkan metabolisme. Jadi ya bagus-bagus aja. Jadi boleh ya? Jadi makan es batu dulu, baru kita makan. Tapi kalau saya mungkin merasa kalau es batu mungkin terlalu pelan kali ya. Maksudnya terlalu pelan ininya, apa namanya, efeknya gitu. Oh efeknya. Jadi saya mungkin pakai L batu ya. Kalau es kan terlalu... Makasih ya dokter ya. Kalau bisa dokter jangan lama-lama disini daripada ntar stress. Oh iya. Kalau nanti stress sendiri ya. Makasih, nanti kembang-kembang disini lagi ya dok ya. Makasih ya. Makasih ya dok. Dokter mana? Cewek ya? Kecewek ya sama kecewek. Ini dokter. 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 Kemana dokter? Nah, ini akibat kebanyakan minum air kobokan. Enggak maksudnya, saya baru ini... Saya baru ini ngeliat wanita secantik ini. Ah, ah, I know. Jadi Ibu Barbara ini masih keturunan keluarga Barkot. Kalau gitu aku pamit dulu juga ya. Kita juga mau pamit. Semuanya udah jam 9. Nanti lagi salah sehat mau mulai kan. Makasih ya. Nanti aku besok pamit lagi boleh ya pak? Boleh, boleh. Kalau bisa datang hari minggu aja. Hari minggu, ada acara apa hari minggu? Kita gak syuting. Oke, kalau begitu. Terima kasih buat sabar pagi di rumah. Terima kasih Asti. Terima kasih, Pak Yaji. Saksikan pagi-pagi, sering sampai dengan Jumat di jam yang sama. Kita ketemu lagi besok, masih di Pagi-Pagi. Semangat. Semangat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!